Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Karena saat ini masih dalam situasi pandemi Maka pembelajaran kita sekarang masih online Budi yang harap anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah Dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online Nah anak-anak sekarang kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 Nah disini bisa kalian lihat Disini ada pelajaran bahasa Indonesia Ungkapan dalam teks cerita Nah apakah itu ungkapan? Ungkapan merupakan gabungan dua kata yang mempunyai arti berbeda dengan kata asalnya Disini ada contoh bacaan ya Anto sang juara Bisa kalian baca nge Anto anak yang pintar Tidak heran jika Anto menjadi juara kelas Walau menjadi juara Anto tetap rendah hati Nah kata rendah hati disini Dicetak miring dan ditebali ya Setiap jam istirahat Anto pergi ke perpustakaan Anto gemar membaca buku pelajaran Sehingga Anto dijuluki kutub buku oleh teman-temannya Disini kata kutub buku juga Dicetak miring dan ditebali Nah artinya apa? Bisa kalian lihat di kotak bawahnya Rendah hati itu artinya tidak sombong Nah kutub buku adalah orang yang suka membaca Disini dibawahnya lagi Di kotak ini ada contoh 12 ungkapan beserta maknanya Bisa kalian baca nge Nah sekarang LKS elemen 3 bisa kalian buka Disini ada contoh soal yaitu Ada soal nomor 1 dan nomor 2 Ini kalian kerjakan Dibaca, dicari Manakah yang Ungkapan Yang terdapat di teks ini Ungkapannya Dicari, ditulis di nomor 1 ini Sedangkan nomor 2 Mana ungkapannya itu apa? Kalian tulis di nomor 2 Selanjutnya pelajaran matematika Menulis dan membaca lambang Bilangan 3 angka Disini ada kotak-kotak kecil ya Ini bisa kalian hitung satu-satu Jumlahnya yaitu ada 400 Kotak kedua ini sama Bisa kalian hitung juga satu persatu ya Jumlahnya ada 50 Nah kotak ketiga ini Yang ketiga ini juga bisa kalian hitung Jumlahnya ada 7 Nah angka 457 ini Yang paling depan Angka 4 ini Yaitu menunjukkan ratusan Angka 5 Menunjukkan puluhan Dan angka 7 Menunjukkan satuan Sekarang buka halaman 4 Disini ada 2 Soal nomor 1 dan nomor 2 Kalian bisa mengerjakannya Sesuai dengan contohnya tadi Oke Selanjutnya halaman 5 Disini ada Evaluasi pembelajaran 1 Nah ini juga bisa kalian Kerjakan Yaitu dari nomor 1 Sampai nomor 5 Bisa kalian kerjakan Di kertas waliu Sekian anak-anak Pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton